oke teman teman pada video kali ini sebetulnya admin bukan berarti betul menemukan ATM di sini di kayu ini tapi sebetulnya admin akan membahas tentang jamur trichoderma ya teman teman yang menempel pada kayu lapuk seperti ini biasanya jamur seperti ini atau kapang ini akan tumbuh apabila setelah kemarau lalu disiram hujan maka tumbuh jamur atau kapang seperti ini di ulang satu aja teh kantor yang warnanya berantai trab yak abis eh oke teman-teman pada video kali ini sebetulnya admin bukan berarti betul menemukan ATM di sini di kayu ini tapi sebetulnya admin akan membahas tentang jamur trichoderma yang menempel pada kayu lapuk seperti ini biasanya jamur seperti ini atau kapang ini akan tumbuh apabila setelah kemarau lalu disiram hujan maka tumbuh jamur atau kapang seperti ini teman-teman sebetulnya ini adalah jamur trichoderma yang admin temukan kemarin tanggal 2 Oktober waktu admin liputan bersama Bapak PMI dan Bapak Lihin hari ini tanggal 3 Oktober admin berinisiatif untuk mengambil kembali ke sini dan mengisolatkan jamur trichoderma murni dari alam ya teman-teman namun untuk jamurnya yang di kayu kecil ini admin sudah bawa pulang kemarin ya teman-teman bisa teman-teman lihat ini adalah jamur trichoderma murni ya teman-teman warnanya hijau admin masukkan saja ke plastik ini dokumentasi kemarin tanggal 2 Oktober ya teman-teman dan hari ini admin akan lanjutkan untuk mengedukasi kepada teman-teman semua untuk sharing bagaimana caranya kita mengambil isolat trichoderma murni dari alam oke teman-teman selamat menyaksikan yuk kita langsung ambil ini jamur-jamur yang bisa kita manfaatkan teman-teman jamur trichoderma ya ini untuk melindungi tanaman nah kita cari lagi ya teman-teman disini banyak ya ini habis hujan soalnya nah ini ini juga triko ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya warnanya hijau teman-teman nah seperti ini ini adalah triko dari alam nanti admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya kita isolatkan trichoderma di alam yang seperti ini nah untuk ATM nya kita masukkan dulu ya ini cuma intermezzo aja ya teman-teman untuk isolat jamur trichoderma yang ada di alam kita butuhkan beberapa alat dan juga bahan ya teman-teman yang pertama alat untuk isolat supaya sterilnya yaitu cotton bud ya teman-teman ini murah sekali harganya cuma seribu rupiah ya teman-teman dan korek api ya teman-teman dan juga sendok nah untuk selanjutnya selain dari sendok korek api dan juga katan bud kita butuhkan nasi ya teman-teman nasi dan ini ya teman-teman ini adalah tempat untuk kita isolatkan tempat untuk kita menempatkan nasi nanti untuk kita masukkan jamur dari sana ke sini ya teman-teman nah untuk selanjutnya kita ambil nasi yang sudah kita siapkan kita simpan di sini ya teman-teman nasinya harus sudah dingin ya teman-teman di dinginkan dulu nasinya supaya jamurnya nanti langsung tumbuh di sini ya teman-teman ya kita siapkan nasinya nah sekarang tahap pengambilan triko dari alamnya teman-teman teman-teman kita gunakan cotton bud ya teman-teman untuk yang pertama kita oleskan pada jamur yang akan kita isolatkan teman-teman seperti ini kita ambil yang warna hijau saja ya teman-teman lalu kita tempel-tempelkan pada nasi seperti ini ya kita oles-oleskan pada nasi ini ada juga yang admin bawa ya teman-teman kemarin sore waktu ke kebun abah pi itu waktu ke kebun abah pi dan bentuknya triko derma dari alam itu seperti ini ya teman-teman bisa teman lihat bentuknya seperti ini ya triko derma dari alam warnanya hijau ya teman-teman ini triko derma murni bisa teman-teman lihat ini yang putih-putih ini hivanya ya ini yang kemarin admin bawa dan kebetulan kalau untuk yang tadi itu tadi malam ke siram hujan sementara yang ini karena admin ngambilnya kemarin jadi ini warnanya original masih ya teman-teman masih berwarna hijau nah disini admin juga akan masukkan lagi kesini karena tadi ini sudah ada di rumah sementara tadi admin adanya di kebun makanya kita sekarang juga tambahkan dengan yang ini ya teman-teman menggunakan ini ya menggunakan cotton bud cotton budnya juga juga masih baru ya teman-teman ya teman-teman caranya sama seperti tadi kita ambil menggunakan cotton bud seperti ini lalu kita oleskan ke nasi nah ini teman-teman warnanya hijau teman-teman ya admin sengaja zoom untuk menambah bawasan teman-teman untuk membedakan antara jamur triko dengan lumut ini kalau triko ditiup dia bisa terbang karena dia jamur ya sementara kalau lumut ditiup dia tidak terbang karena dia menempel untuk yang pertama kita membedakan antara triko dengan lumut itu bisa dengan cara ditiup tapi jangan terlalu ini kalau bisa hidungnya ditutup masker baru kita tiup kita tesnya untuk mengetahui triko atau bukan ya teman-teman nanti kayu ini kita cemplungin aja ke pupuk organik cair supaya pupuk organik cairnya kena triko nah teman-teman bisa teman-teman lihat ya pada katan bat ini warnanya hijau teman-teman hijau dia nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat jiri-jiri warnanya kalau kita oles tuh hilang dia karena ini jamur begini caranya teman-teman oh ya teman-teman admin juga sudah tanya dulu ini ke Kang Sadik Igor admin dari Sobat Kebun 14 di Bogor sana masih dekat ke Bekasi sih admin tanya tadi katanya ini memang benar triko sebagai perbandingan aja ya teman-teman supaya admin lebih yakin dan menurut beliau juga ternyata benar ini adalah triko jadi Alhamdulillah sepaham ya jadi kita gak bisa menentukan sendiri kita tanya juga ke orang lain ya teman-teman ke ahli-ahli organik kita oles oleskan ya teman-teman oke teman-teman untuk yang ini admin akan masukkan ke pupuk organik cair untuk yang ini kita akan isolatkan di tempat yang teduh ya teman-teman tidak terkena sinar matahari langsung kita fermentasi selama 4 hari nanti kalau sudah penuh kita akan pindahkan lagi menjadi triko F2 ya ini F1 kalau sudah jadi nanti F2 berarti nanti ke F3 ya teman-teman ya untuk yang ininya kita cemplungin aja ke ember tumpuk ya teman-teman kita taruh saja disini untuk menambah mikrobanya kita tutup lagi ya untuk yang ini kita simpan di tempat gelap ya teman-teman ya teman-teman seperti itu cara isolat triko derma dari alam ya teman-teman pahami warnanya warnanya hijau kebiruan ya teman-teman dan ini adalah ciri-ciri triko murni ya terima kasih sudah menyaksikan tutorialnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh